Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi gratis akan dimulai 2 Januari 2025. Menurutnya, program akan langsung diterapkan di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada selasa 20 Agustus 2024. Dadan menyebut, pelaksanaan program Presiden terpilih Prabowo Subianto itu bergulir usai pihaknya memperoleh daftar isian pelaksanaan anggaran pada Desember 2024. Nantinya, teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dijelaskan lebih lanjut oleh Prabowo Subianto. Sementara itu, Badan Gizi Nasional saat ini masih melakukan sejumlah uji coba yang diharapkan mampu dijadikan pilot proyek. Soal harga per porsi makan gratis pun akan ditentukan nanti. Dadan menjelaskan, pihaknya sudah melakukan uji coba program makan bergizi gratis selama hampir 8 bulan. Sehingga, Badan Gizi Nasional percaya diri untuk menerapkannya di seluruh Indonesia. Di sisi lain, menurut Dadan, Presiden Jokowi menginginkan program makan siang bergizi gratis itu tidak hanya terbatas pada anak sekolah, tetapi juga mencakup budaya hidup sehat secara lebih luas. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menganggarkan Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis pada 2025. Sri Mulyani mengatakan, program makan bergizi gratis bertujuan untuk menciptakan anak yang cerdas dan pemberdayaan UMKM. Terima kasih telah menonton!